Menangkat tarekah kernyenglar kamiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung kerme mejenang ngokolakin program unggulan kermasyarakat Kabupaten Bandung anunititilu belasan. Pemerintah Kabupaten Bandung nembraken ayena kamiskinan ekstrem di Kabupaten Bandung dicindekin mampu diungkulan luyu karena instruksi Presiden. Luyu karena instruksi Presiden Joko Widodo Patali Jengka Miskinan Ekstrem, Pemerintah Kabupaten Bandung kerme mejenang medal tilu belas program unggulan anco-kenin masyarakat Kabupaten Bandung. Eta tilu belas program manudikokola kente diantarana program insentif geruh ngaji, kartu tani bedas, pinjaman modal bergulir tanpa bunga, B.S. Suwati Bupati atau B.S.T. Nyagakun mesin ADM atau anjungan Duk Capil Mandiri, ngarunjatkin insentif linmas, naekna insentif RT Tour Airway, pangwangunan 50 Sakolanyar, pangwangunan 5 RSUD Anyar, sarta pangwangunan Ruti Lahu. Eta tilu belas program teh bisa langsung karasamang patna ku masyarakat Kabupaten Bandung. Jenglengan program nateh mampu nyenglar sarta numpas kemiskinan ekstrem, sarta kasus stunting di Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung terutama dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, yang mana ini tahun 2023 ini saya mengikuti rapat kerja nasional dengan Pak Presiden, hadir langsung para Kabinet Indonesia Maju dan juga para Gubernur, para Bupati Wali Kota Indonesia dan termasuk para Kapoloda dan Pangdam dan Dinsuluh. Di situ menyepakati bahwa Pak Presiden menginginkan tahun 2024 ini adalah jero kemiskinan ekstrem. Dan yang kedua adalah minima 14% untuk penanganan angka stunting. Nah kemarin kita sempat tinggi di angka stunting kita hampir 29% dan juga kemiskinan ekstrem pun belum selesai. Tapi Alhamdulillah hari ini untuk masyarakat yang miskin ekstrem insya Allah sudah selesai dan untuk angka stunting sekarang berkurang menjadi angkanya sekitar 11%. Artinya di bawah rata-rata nasional dan tentunya program-program yang kita lakukan tentunya selaras dengan perintah Pak Presiden dari Rapat Kerja Nasional yang dilaksanakan tahun 2023 kami memberikan suatu aturan kepada pemerintah desa tentunya. Tidak bisa bekerja hanya mengenalkan APBD Kabupaten Bangung saja atau hanya para kepala APD saja, tapi semua komponen bekerja. Desa, RT, RW, semua kita sudah guide ada perbuknya sehingga para kepala desa juga wajib untuk menyelesaikan persoalan ini dan Alhamdulillah saat ini terbukti bahwa dengan kebersamaan ke semua program APBD Kabupaten, APBN termasuk APBDES yang tiap-tiap desa yang dijalankan ternyata konsep ini sangat luar biasa dan bisa menyelesaikan apa yang pernah diperintahkan oleh Pak Presiden. Satu tes tetap program di Paju ayuna pas soalan kemiskinan ekstrem serta stunting di Kabupaten Bandung, Nyerorot semalah dicendekan meh-mehan pungkas. Kukituna instruksi Presiden dinat tahun 2024 jadi tahun zero kemiskinan ekstrem bisa ngajang gelek.